Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ... Kalau Yahudi atau kelompok Yahudi, ya sudah menyatari dengan kelompok Nasrani, bahkan bahkan Yahudi dan Nasrani Kuluh khisbin di sabun-sabun kelompok bimaklan perkara ladehimkan mungguwe khisbin Dewi Itu menurut versi Nedewi Indahum mungguwe versi Nedewi menadini sangking babakan agama Iku farikhuna, iku seneng kabeh Masruruna tegisnya dianggap seneng siro kabeh Fadharum mongko ngembarno siro muhammad Fadharum mongko ngembarno siro muhammad hum en kuffar Ikutruk tegisnya ngembarno siro muhammad kuffarum mkata yang kira-kira kafirum mkafi gomro tihim Yang dalam kesesatannya kafir mkaf Dolalatihim tegisnya kesesatannya kafir mkaf Hatta khinin tummokomareng ajali kafir mkaf Ikhini mautihim tegis tummokomareng batas matine kafir mkaf Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin Nusari'ulahum fil khairati balla yasyurun Ayah sabuna anoto podo nyongko podo ngeklaim sopa kafir mkaf Annama numiddu Angin pastine dawano inksun Ngeke ilunggar inksun Humin kafir mkaf dihiklan manuk tihim dikesemaring inksun Yang kakeh minmalin sang idunya Wabani inalan anak kabeh vidunya yang dilambutnya Mereka ketika tak ke idunya Opo nyongko nusari'uku gawe Akeh inksun gawe kesusu inksun Mereka ketika tak ke idunya dikesemaring inksun Lahumareng ngakeh fil khairati dalam kabian Lah ora bales uruna balik orang ngerti sopa ngakeh Anadalika sakta menekas rotol amwal iku istidrojun Iku mau ujian utong lulu Lahum kede kafir mkaf Mereka bakasannya tiang elek Ini mulai bakas tiang ngapik Inna laidhina sa'atamna wa ngakeh humkang wateh laidhina min khusyati robihim Krono sangking wadhine na pengirani laidhina Khaufihim tigese pengirani laidhina wa dhine wa ngakeh min husangi Allah Musfiquna iku khawatir kabeh Khawifuna tigese khawatir kabeh min adhabihi sangking terjadine siksa Allah Tidak pernah mensekutukan Allah dengan yang lainnya Walaidhina wa ngakeh yuktuna kang podo ngamal sopa laidhina Yuktuna tigese pahparing sopa laidhina maing opo ayatau kang podo paring sopa laidhina Atau tigese pahparing sopa laidhina minah sodakoti sa'ing sodakowal akmal Anpura-pura ngamal asolih hati kang soleh Lawakulubum khaliwutai hati laidhina kawajilatun wadhi banget Khawifatun tigese wadhi banget Allah tukbala entara dan tumpuk sodaka min bumi sangking ngakeh Walaidhina sering ngamal tapi punya ketakutan Jangan-jangan gak ditumpuk Terus di perasaan saat temen ngakeh yukkodaru Dan kira-kira anu koblawis durungnya anu hum Polamuljari lamjari aili anu hum Ilarabihimangin ngakeh anu ngakeh roji unaku balik kabeh Ulaika tigese mongkona kabeh yusari unaku cecepetan kabeh Kegancangan kabeh filik khairat di dalam pira-pura kabeh Wahumtai kabeh lahamaring khairat ku sabikuna iku nyalib kabeh Maksudnya wujh ditulis disik kabeh Maksudnya wujh ditulis disik kabeh di dalam ilmu Allah Ta'ala Walau kalifulan ora merdi-merdi Nafsan inga awa-awaan Ila usaha kecuali inga kemampuannya nafsan Toko tahati kesih kemampuannya nafsan Namun kita pokau unaku now Bertenang diri yang sisam Di iman-imanku Salat supaman Jadisan halilungku Dan manisah Kita pokau unaku Di iman-imanku Dari iman-imanku Walau angkona Alhamdulillah Iku ono iksanding ingsun Intana on sanding kisun Kitab på nudai kitab Yang iku kangen di kanab Orang kitab Bilhak iklanhak Dimahkan perkorokam Mela ngakoni Opa Nafsu Huy e'ma Wawati kitab alaukul mahfud, itu loh yang dijoga alaukul mahfud ini, catatan yang terjaga terus taruhkan dan tulis diindakan mahfud, apabila amalu pira-pira namal warung utai kabak ini nufus alamilah itu kan lakoni, lakoni ngamal nupamahwani, kulayudlamunaradin aning ngoyo sopakan nufus, seyan baberbisan minasangnya amal, falayungkosumungkau radin kurangi, apa minthawabi amalil khairat sangking pira-pira ganjaran ngamal apik, walayudzayudlan uradin tambah, nupo visayat nilam ngamal lelek ini ayat ini populer sekali istilahnya nupo kuluhisbim bima ladaihim nupo farikun di tiap kelompok kelompok nupo mawon, baik internal agama maupun di luar agama, kados, yahudi, nasroni, islam, maupun dalam kelompok islam itu sendiri, atau nasroni itu sendiri, atau yahudi itu sendiri mesti bangga tuntunan atau anggapan pasti ini anggapan agama, atau faksi, atau kelompok, atau winopo lah seng, macam-macam yang di dalamnya sendiri kita namun gak ada niat, ya ngerangakan istilah yahudi yahudi ini istilah ini kukali kalau sedang baik, atau dianggap baik ini istilah tentang koran, ya ampun dipakai untuk membaca yahudi zionis sekarang yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik ini aku dianggap marga jadi nabi yakob yakob ini aku nanti bapak jenis ishaq yakob ini bapak jenis itu ishaq ishaq nanti bapak ibrahim berarti yakob bin ishaq bin ibrahim yakob ini gak ada anak kata seng liabawen namung yusuf mikbun yamin yusuf mikbun yamin gak ada durur liab kata termasuk yahudah termasuk sinten yahudah seng akhirnya direngki nabi yusuf terus gak ada rekodoyo kan membuang yahudah itu tiang sayi, tiang soleh pada akhirnya kita jadi nabi terus dulur-dulurin nabi yusuf ini usul yusuf itu dimusnahkan, dibunuh itu yahudah usul, jadi patah ini dosanya kegedan mata ini dibuat tak karena yahudi yaudah sudah di dosa kembang-mbangnya sudah di dosa la taktulu yusufa wa'alku hufiyo ya badil jubi cek duwe sate yal takpit hu ba'dus sayya ya jadi patah ini dibuat wain yang goni sumur tapi ya seng kira-kira seng nemu ujuh sumur seng mati, seng rana seng apa? namun kalau tidak dibuat sengur rana seng nemu apodokaru napa mati? mati nah ini penting sekali saya terangkan saya itu karena risau, sangat-sangat risau ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innal ladhina amanu wa'al ladhina hadu wa'al nasoro wa sobi'ina man amanamin humbillahi wa'al yomil akhir falahumnawa ajuruhum aintarabihim jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan yang iman, yang yahudi, yang nasroni, yang sobi'in asal mereka iman dan berbuat baik ya surga sehingga mereka bilang bahwa yahudi, nasroni kalau yang baik ya sama dengan orang islam masuk apa? kulonu nganti-mati, kulonu akan terus ngomong begini terus artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan kalau yahudah dengan makna dia turunan yahudah bin ya'kob bin ishaq bin ibrahim tentu ini nama marga nama apa? marga di tiang sintan mawon, di tiang palestina, di libanon, di tiang mekah, medina anggar turunannya yahudah disebut apa? yahudi paham ya disebut apa? yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang yahudi jekek, atau nasroni jekek, atau orang ateis tapi tetep jenisnya yahudi, orang yang baik yahudi nah, di ayat wal-latina hadiru disini yahudah marga jadi bukan yahudiah satu paham yang anti-muhammad, anti-islam nah itu mesti halai, paham ya? paham ya? di kolawak settei Terima kasih.